Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta dalam keadaan sehat walafiat Di semester 2 kali ini teman-teman kelas 5 Granada akan belajar akhidat ahlak bersama Yufika Teman-teman harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan pakai senyum ya teman-teman belajarnya Insya Allah jika kita belajar dengan penuh semangat Maka Allah akan memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari Selamat menyimak penjelasan dari Ibu Fika Jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilman warazukni fahman Ya Allah tambahilah imuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Yuk kita mulai pembelajaran hari ini Hari ini kita akan belajar akhidat ahlak Bab 6 tentang kalimat toibah Kalimat toibah yang sudah dipelajari semester 1 diantaranya Bismillah Alhamdulillah Subhanallah Allahu Akbar Teman-teman masih ingat apa itu kalimat toibah? Kalimat toibah adalah kalimat atau ucapan yang baik Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Artinya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata yang baik atau diam Rasulullah sudah mengingatkan kita ya teman-teman Untuk senantiasa berkata baik atau diam Pembahasan hari ini adalah tentang kalimat toibah tarji Teman-teman tahu bagaimana bunyi kalimat tarji? Kalimat tarji berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Artinya Sesungguhnya kami milik Allah Dan kepadanya lah kami kembali Waktu mengucapkan kalimat tarji adalah Ketika kita tertimpa musibah Atau Ketika ada orang yang terkena musibah Maka kita ucapkan kalimat tarji Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Bila kita melihat ada orang yang terkena musibah Hendaknya kita membantu Meskipun kita tidak mengenal orang tersebut Dan apabila kita yang mengalami musibah Kita harus bersabar dan tawakal dalam menghadapinya Kita harus percaya bahwa semua itu adalah khanda Allah Agama kita menyuruh untuk saling tolong menolong antar sesama Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Agar kita terhindar dari segala bencana Setelah kita melaksanakan sholat Kita berdoa kepada Allah Agar diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat Berdoa Allah dengan membaca Jika kita mendapat musibah dan bersabar dengan mengucapkan kalimat tarji Allah akan memberi ganti yang lebih baik Kalimat tarji biasanya diucapkan saat ada di antara keluarga, teman, keraba, tetangga maupun orang lain meninggal dunia Kalimat tarji juga diucapkan ketika kita terkena musibah atau rintangan Misalnya tersandung batu, jatuh, mengalami kecelakaan atau kehilangan sesuatu dan lain sebagainya Dengan mengucapkan kalimat tarji Berarti kita telah bersabar dan ikhlas dengan apa yang telah ditentukan Allah Dengan kesabaran tersebut Kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Berupa derajat kita diangkat di sisi Allah Kemudian dosa-dosa kita diampuni Selanjutnya kita diberi ketenangan hati oleh Allah Lalu kita akan diberikan ganti yang lebih baik Serta yang terakhir kita akan mendapatkan pahala kebaikan Tidak ada satupun musibah yang menimpa diri manusia kecuali atas kehendak Allah Seperti pandemi virus corona yang terjadi saat ini Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari segala sesuatu yang terjadi Ada tiga kategori musibah yang diberikan Allah kepada manusia Yang pertama sebagai cobaan Yaitu diberikan kepada seseorang untuk menguji kualitas keimanannya Lalu yang kedua sebagai teguran Diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan Yang ketiga sebagai azab Diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Sekian pertemuan kita hari ini Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik Kita tutup dengan mengucap hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Tetap semangat belajar ya Jadilah anak-anak hebat yang berahlak islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh